Intro Jumpa lagi dengan saya Kaperindo Service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Di video kali ini Ceritanya saya dapat kiriman Dari mas Agustia ya Yang ada di Purworejo Beliau kalau gak salah ngirimin Sebuah action kamera Yang tidak membaca memori ya kerusakannya Action kameranya kalau gak salah Kalau gak bepro Xiaomi Yang generasi pertama ya seingatku Kita coba bongkar aja dulu Lihat kondisinya apakah Memang benar Xiaomi yang kita Kira Kita buka dulu paketnya Jaki cerok Intro 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 Oke teman-teman sekalian Setelah kita Unboxing paketnya kamera Kamera Xiaomi Konerasi pertama Kode 26 Versi inter Ini memorinya Masan disk Ultra Gak baca memori Kita coba colok Kita pasang Baterai Kita coba Mau Cek kondisinya Cek kondisinya Kita Sudah Nyalakan Kameranya Suara Spekernya Gak jalan Oke Semua normal Sebenarnya Kita coba Reset dulu Tidak ada Bunyi Sama sekali Yang Menandakan Kamera Ini Apa namanya Gak ada Suaranya ya Kita mode Rekam aja Nanti mode Rekam Belum Belum Kecepetan Kita tunggu Sejenak Ini Udah mode Merekam Harusnya Kalau nanti Dia ngerekam Ini Bergedip Kedip Ini Bergedip Kedip Warna Birunya Oke Enggak Ini Bergedip Kedip Benar Tapi Ini Harus Bergedip Kedip Terus Kalau Emang Kondisinya Nge Record Ya WV-nya Juga Gak Nyala Sama Sekali Jadi Ini Kerusakan Di Bagian Sebelah Sini Semua Total Jadi Mungkin Bisa Di Modul Slot Memorinya Ini Kita Mau Coba Eksekusi Dulu Untuk Membongkari Casing Nanti Kalau Sudah Terbongkar Keseluruhan Nanti Kita Perlihatkan Isi Dalamnya Kalau Untuk Pembongkaran Saya Rasa Teman Teman Sudah Pada Ngerti Semuanya Untuk Bongkar Xiaomi Ini Hanya Butuh Kesabaran Ketelatenan Kalau Saya Biasanya Cuma Pake Bekas Kartu Perdana Kayak Gini Beng Plus Dan Dicongkel Congkel Yowes Start Bongkarin Terlebih Dahulu Nanti Kita Lanjutkan Setelah Terbongkar Keseluruhan Setelah Terbongkar Seperti Ini Terlihat Ada Tanda Merah Seperti Ini Tandanya Si Kamera Ini Pernah Kena Air Atau Nyemplung Air Atau Pernah Main Air Intinya Oke Kita Coba Cek Entry Cek Untuk Mentron Dori Kok Suara Beatnya Tidak Bunyi Kemudian Tidak Bisa Rekam Oke Kita Lepas Dulu Kita Cek Apakah Dugaan Saya Benar Ataukah Tidak Oke Kita Perhatikan Di Kabel Fleksibel Kabel Fleksibel Ada Tanda Korosi Ada Tanda Korosi Oke Yang Pertama Itu Terus Yang Kedua Oke Kita Buka Waduh 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 Ini Ya Kelihatan Nggak Ini Ini Kelihatan Kan Kondisinya Kayak Gini Kemudian Double Fleksibel Nya Wah Ancur 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 Kelihatan Jelas Enggak Oke Mudah Mudah Kelihatan Jelas Ya Ini Ancur Ancur Lebur Lebur Nah Itu Jadi Ini Harus Ganti Satu Paket Seperti Ini Nah Ini Nanti Coba Tak Konsultasi Sama Yang Punya Baiknya Gimana Setelah Konsultasi Sama Yang Punya Akhirnya Diputuskan Untuk Mengganti Model Sama Flexible Oke Ini Yang Lama Kita Sudah Ganti Dengan Yang Baru Untuk Pemasangannya Ya Kebalikan Dari Pelepasannya Untuk Itu Kita Akan Cobain Si Kameranya Kita Coba Semua Fungsional Oke Lampu Wifi Kita Nyalakan Saya Sudah Siapkan Aplikasi Yecam Untuk Ngecek Sebelum Kita Tutup Kita Tutup Oke Sudah Berketip Kita Sambungkan Kita Sambungkan Dulu Harus Benar Benar Dicek Untuk Ngecek Kondisinya Oke Kondisi Foto Baterai 50% Kita Coba Foto Karena Ini Sudah Pasang Memori Yang Punya Oke Foto Kita Pindah Ke Video Coba Kita Rekam Video Tipis Tipis Sudah 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 Memori Sudah Terbaca 1 2 3 Cekson Cekson Kita Hapus Dan Tinggal Di Apa Namanya Dicobain Cekson Video Cekson 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 Eee Mulut Gue Kelihatan Cekson 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 123 123 123 123 Oke Sudah Ada Lagi Kita Play Lagi Cekson 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 Eee Mulut Gue Kelihatan Cekson 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 123 123 123 Oke Sudah Selesai Kita Tinggal Rapihkan Kita Tutup Tutup Dan Konfirmasi Sama Yang Punya Bahwasanya Kameranya Sudah Selesai Tinggal Ditutupin Di Packing Lagi Pira-pirapin Lagi Jadi Untuk Mas Agus Yang Ada Di Purworejot Terima Kasih Banyak Mempercayai Pengkel Kita Untuk Ngerjain Si Action Cam Yang Kerusakan Ada Di Bagian Dua Part Ini Yaitu Modul Sepaket Memory Colokan Charger Dan Sebagainya Sama Kabel Flexible Ini Kalau Dilihat Bekas Tanda Pernah Kena Air Jadi Saya Tidak Membongkarnya Secara Utuh Jadi Untuk Main Bot Ini Tidak Saya Bongkar Sama Sekali Saya Cuman Ganti Di Bagian Memorinya Jadi Kita Tidak Otak Katik Yang Bukan Yang Gak Bermasalah Gak Kita Otak Katik Jadi Tetap Utuh Kita Cuman Lepas Dua Buah Baut Kabel Flexible Kita Pasang Lagi Sudah Selesai Jadi Pengerjaan Cukup Simple Sekali Teman Teman Bisa Terapkan Sendiri Di Rumah Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ketik di Kolom Komentar Yaudah Gitu Aja Di Video Kali Ini Semoga Teman Teman Terhibur Yang Suka Dengan Video Bantu Bantu Kami Dengan Like Comment